Hai guys, selamat datang kembali di channel youtube Francisca Sonia Rikianto Teman-teman bisa panggil aku Sonia Di kesempatan kali ini aku akan sharing a day at Sarinah Dan juga 5 tempat yang wajib kalian kunjungi kalau kalian lagi ke Sarinah Mulai dari beli jajanan pasar di Sari-Sari Lalu juga makan di beberapa tempat, makanan Bali Dan juga beli roti diskonan guys, roti diskonan 50% di atas jam 7 malam Nanti aku akan kasih tau semuanya di dalam video ini ya Oke, tempat pertama yang wajib kalian kunjungi kalau kalian lagi ke Sarinah adalah Galeri dari masa ke masa ini guys Ini itu adalah sebuah galeri yang menunjukkan Sarinah dari masa ke masa Mulai dari tahun 1962, 1980 sampai ke 2022 sekarang Jadi kayak kelihatan semua transformasinya Sarinah itu seperti apa Yang terbaru ini yang 2022 kan gedungnya seperti ini ya teman-teman Ini bersejarah banget sih pastinya Oh iya, kalau misalnya teman-teman bingung atau pengen tau nih gimana sih caranya datang ke Sarinah Teman-teman itu bisa pakai busway jalur yang nomor 1 Turunnya itu bener-bener di halte Sarinah, di deket Sarinah gitu jalan kaki kayak deket banget Jadi tempat ini itu aksesibel banget untuk naik busway atau kendaraan umum Kalau misalnya teman-teman mau naik MRT itu juga bisa Karena di deket sini juga ada stasiun MRT-nya Nah ini teman-teman Sarinah di hari weekend seperti ini Jadi kebetulan pagi ini tuh habis hujan jadinya ya kayak gini ya masih agak basah gitu Dan belum terlalu ramai kalau di pagi hari Cocok banget lah ya buat santai-santai bareng keluarga, bareng temen, bareng pacar Ataupun kalau misalnya teman-teman pengen foto-foto estetik di depan bangunan Sarinah ini Asik banget kalau dari pagi ke siang karena dia belum terlalu ramai Tapi kalau udah sore ke atas itu udah rame banget Nah tempat kedua yang wajib kalian kunjungi kalau kalian lagi ke Sarinah itu adalah Sari-Sari Jajanan Pasar Aku tuh udah kesini 3-4 kali gitu ya Pertama kali aku kesini itu malam hari dia bener-bener udah tutup udah habis semua jajanan pasarnya Karena saking lakunya, saking larisnya tempatnya ini ada di lantai bawah Jadi kalau teman-teman begitu masuk ke Sarinah Teman-teman langsung turun satu lantai untuk menemukan tempat Sari-Sari Aneka Kue Jajanan Pasar ini Harganya menurut aku sangat affordable Jadi bisa dibilang cukup murah ada yang dari 2 ribuan, 3 ribuan, 4 ribuan Dan di video ini tuh aku juga mau nunjukin ke teman-teman nih ada makanan apa aja sih yang ada di Sari-Sari ini Ada getuk, terus juga ada pai buah-buahan, lumpang Banyak banget deh berbagai jajanan pasar yang biasanya kita temukan Ada yang harganya 1.500 juga tuh guys, talam ubi Terus juga ada makanan ketan, terus juga ada putu mayang 2 ribuan Terus ada makanan dari Jawa Tengah juga, sengkulun jateng 2.600 Murah deh, pokoknya murah banget disini Disini juga ada wingko babat, singkong Thailand, dan makanan-makanan lainnya Keletikan-keletikan yang kering gitu juga ada ya, makanan kering yang bukan makanan basah Disini juga ada rujak, rujak penganten, terus juga ada ketan bumbu, pai susu, kacang hijau Makanan kacang hijau gitu, pisang hijau, kelepon, ongol-ongol Aku juga baru denger sih, ongol-ongol Terus ada lupis segitiga, macem-macem nih teman-teman Kalau teman-teman mau liatin satu persatu gitu ya makanannya Ini aku shoot dari deket, khusus buat teman-teman Ada bubur serikaya juga, terus ada bugis mandi Terus ada lapis beras juga Lapisnya disini by the way enak banget Aku kayak beli pasti lebih dari satu kalau disini Terus ada serapi solo, ada cheese roll, ada pepe sagu merah Terus juga ada bolu Disini juga ada lapis malang Lapis malangnya enak banget by the way guys Apalagi harganya cuma Rp4.000an ya Disini juga ada dadar gulung, harganya Rp2.400 Pisang bolen keju, harganya Rp3.500 Pisang keju, bolu kukus, semuanya Rp2.000an gitu Kayak wow Disini ada pika karamel juga Dan makanan-makanan lain Kayak mermer cake gitu juga ada Aku juga suka banget sama bolu-bolu gitu ya Jadi kalau kesini aku pasti borong bolu itu lumayan banyak Bolu gulung tuh aku suka banget Disini juga ada lapis legit Terus juga ada bolu ubi Ada lapis, apem jawa Ada pepe panggang Lumpiah pisang Onde-onde Mochi Lengkap deh Pokoknya disini kalian mau makan apa aja Kayaknya ada semua deh jajanan pasar disini Dan harganya itu ya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya Rp2.000an, Rp3.000an, Rp4.000an No wonder kalau disini itu selalu penuh dan laku gitu Kayak benar-benar murah sih menurut aku ya Apalagi untuk harga mall, harga Jakarta ini terjangkau sih Ya teman-teman jangan compare sama harga pasar lah ya Cuma menurut aku ini udah affordable dan bersih sih Cukup bersih Ada onde-onde juga, onde-ondenya macem-macem Ini yang di rak atas udah pada habis teman-teman Makanannya udah laku banget kan Terus disini juga masih ada makanan lainnya Selain jajan pasar tadi disini juga ada kayak goreng-gorengan gitu Mulai dari samosa yang cuma Rp3.000an Terus juga ada risoles Tahu isi, pastel, lontong oncom Terus ada combro Banyak deh disini ada lemper juga guys Ada lemper ayam, arem-arem, risoles daging sapi Aku beli cukup banyak kalap sih disini Karena pengen semua Dan harganya masuk akal gitu ya Jadinya borong deh Aku juga cobain tuh makanan ikan manado Terus kroket sapi, pastel Pastel sayur Ada risoles rogut udang, risolesnya enak Terus disini juga ada lemper bakar ayam Terus ada risoles mayones Bauan udang Sampai bacang juga ada Nah kalau mau minuman disini teman-teman bisa beli real fruit yogurt Aku juga cobain ya lumayan pure lah ya rasa yogurtnya Terus disini juga ada mango sagu Ada cincau hijau By the way selain jejanan pasar Disini juga jualan nasi Ada nasi goreng sosi sapi itu Rp15.000an Terus ada nasi-nasi lain deh Nasi kuning, nasi tutu oncom Terus nasi ayam geprek Terus ada coypan Ada otak-otak ikan tengiri Terus ada pempek juga Jadi kalau teman-teman belum makan Dan pengen cari makanan yang harganya affordable Teman-teman bisa beli makanan disini Cuma personally menurut aku Kalau makanan padatnya sih aku mengerasa Nggak se wow itu ya Not that good lah ya Tapi kalau jajanan pasarnya sih Aku ngerekomendasiin semua Karena menurut aku enak-enak semua Disini ada juga nasi lemak Kalau teman-teman pengen Terus ada nasi ayam kremes Dan masih banyak jenis nasi-nasi lainnya Nah setelah belanja disini Jajanan pasar kita itu akan di-pack dulu Sama karyawannya sari-sari Jadi dimasukin kedus gitu Sama mereka Di depan sari-sari persis Itu disini ada tempat duduk Jadi kalau teman-teman mau duduk-duduk Itu juga bisa banget Nah ini dia yang aku borong hari ini Ini aku beli hari Minggu Tanggal 5 Juni 2022 Disini aku beli berbagai jajanan Ada 10 item totalnya Habisnya kurang dari Rp50.000 guys Cuma Rp45.800 Menurut aku sih affordable banget ya Aku beli lapis malang Gak nanggung-nanggung Atau lapis Surabaya Atau bulu gini langsung beberapa Karena emang aku suka banget Terus aku juga beli apem Aku juga beli nasi bakar Risoles Dan masih banyak lagi Yang di sebelah kanan itu punya adik aku Ada onde-onde Ada pastel Setelah ngeborong jajanan pasar Aku lanjutin perjalananku Untuk cobain canggu back house Ini letaknya di Sarinah juga Tapi di lantai satu ya guys Pusatnya canggu ini Sebenernya ada di postblock Aku juga sempat liat toko yang sama kan Terus aku tanyain deh Pusatnya dimana Nah untuk kreuseng favorit mereka Itu ada beef and cheese Harganya Rp27.000 satu bijinya Sama yang satunya lagi Itu adalah triple cheese Harganya Rp27.000 juga Aku disini cobain satu-satu Triple cheese-nya Sama beef and cheese-nya Terus bagi dua deh sama adik aku Size-nya lumayan besar Jadi kalau misalnya dibagi dua pun Juga masih oke ya guys Menurut aku diantara dua ini Aku sih lebih suka yang beef and cheese Yang ini Tapi dua-duanya juga lumayan oke sih Menurut aku rasanya Dan disini itu tempatnya juga nyaman Buat nongkrong Karena ada kursi-kursi dan mejanya juga Adik aku juga beli minum Beli kopi juga dia Nah aku karena aku gak minum kopi Akhirnya aku gak beli kopinya Setelah dari canggu back house Aku saranin teman-teman untuk stay di lantai satu Karena disini itu ada toko roti Yang bisa kasih teman-teman diskon 50% kalau teman-teman beli rotinya Di jam 7 sampai jam 9 malam Tempatnya adalah Sari Delicatessen Ini itu kalau misalnya teman-teman tahu Dia itu satu grup sama Sari Pacific Hotel Salah satu hotel bintang 4 yang ada di Jakarta Dan rotinya menurut aku juga lumayan enak Dia bener-bener kayak semua Hampir semua roti itu di diskon 50% guys Kalau kalian beli di atas jam 7 malam Jadi kalian aku saranin banget Buat coba ini Aku suka banget apalagi cake-nya Waktu kemarin itu aku cobain Opera Green Tea sama Mango Yuzu Kalau diskon 50% gini Jadi pengen borong banyak kan guys Nah disini itu juga ada kayak cheese puff Terus juga ada curry puff Macaroni skotel Martaba curry Tahu isi Masih banyak sih roti-roti Gitu juga ada Ini cake yang aku bilang tadi Aku beli dua Jadi ada Mango sama Green Tea Terus disini aku juga beli Roti gitu ya Roti makaroni skotel Yang lagi diskon 50% Sama roti tawar pandan Yang isinya banyak Dan lumayan enak guys Tempat kelima Yang wajib kalian kunjungi Kalau lagi ke Sarinah Adalah Bali Timbungan Resto Yang ada di Sarinah Ini tuh vibes-nya Kayak kita berasal lagi di Bali Dan makanan yang dijual Itu juga makanan Bali Tempatnya itu nyaman banget Dan harum banget guys Yang aku suka Tapi secara harga Memang gak murah ya Jadi kayak ya lumayan pricey lah ya Tapi secara rasa Lumayan oke sih guys Menurutku Disini aku pesen Dua makan dan dua minum Makanannya itu ada Nasi goreng Sama ayam Dan yang kedua Itu ada Sate Bali gitu Isinya ada 5 tusuk Dan lumayan besar-besar I think that's all from me Untuk vlog A day at Sarinah Kali ini Semoga 5 rekomendasi tempat Di Sarinah tadi Bisa memberikan gambaran Buat temen-temen Yang pengen ke Sarinah See you at other videos Stay happy Stay healthy And stay humble Thank you guys Peace